Bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua persiwa ini dan dengan pengakuan yang seperti ini kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya. Sebagaimana kami sampaikan sejak awal yang merupakan fokus dari Komnasam dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair sehingga semua pihak terutama yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi itu yang tadi kita dapatkan atas seluruh pengakuan yang sudah disampaikan kepada kami bertiga tadi di ruang tertutup. Selanjutnya mungkin silakan Pak Anam, Pak BK untuk menambahkan beberapa hal yang lebih detail. Ya, menambahkan apa yang sudah diberitahu sama Pak Tovan, yang pertama karena kita memang melakukan proses pemantuan dan penyidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambu. Yang pertama adalah soal kunstrin waktu. Jadi soal kunstrin waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP, Duren 3, rumah dinas nomor 46, itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Nah, tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik. Dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih satu jam gitu ya. Yang itu yang kita juga tadi tanyakan. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambu dengan Bu Sambu sehingga memang mempengaruhi, sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Tovan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan, membuat terang peristiwanya. Karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian, kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi dan Pak Sambu bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnasaham, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tidak, ternyata memang ceritanya tidak betul. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi dan Pak Sambu mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah yang terakhir, yang juga penting bagi Komnasaham selama proses ini adalah komunikasi. Komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang beneran dan semoga keadilan, informasi yang terang beneran, yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua. Sehingga proses penegakan hukum semakin lama, semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Mungkin itu. Terima kasih. Pak BK Saya hanya akan menambah dua poin tapi tidak terkait detail yang tadi disampaikan Pak Anam dan Pak Ketua. Yang pertama adalah soal rencana permintaan keterangan berada E. Jadi hari ini kami hanya meminta keterangan terhadap Pak Fedy Sambu. Tidak jadi berada E. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih asesmen di LPSK. Masih ada proses dengan teman-teman LPSK. Sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang saya ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah pada saat ini juga sedang permintaan keterangan terhadap Ibu Putri. Jadi ada teman-teman Komnas Perempuan dan juga anggota tim dari Komnas HAM sekarang sedang meminta keterangan dari Ibu Putri. Rencananya malam ini semoga sudah mulai ya. Jadi saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Pemeriksaan tidak boleh tiga, tidak boleh tiga, tidak boleh tiga. Oh iya. Ya, jadi tambahan saja. Jadi ketika meminta keterangan Pak Fedy Sambu, tidak hanya kami begitu, tapi juga ada anggota tim, staff Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu. Itu disampaikan ke Pak Fedy Sambu dan Pak Fedy Sambu juga responnya juga lancar juga begitu. Dan kemudian sehingga prosesnya lumayan cepat lah ya, lumayan cepat. Karena memang secara umum konteks peristiwanya kan sudah ketahuan semua begitu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Nah, dalam pemeriksaan hanya kami bertiga dengan tim. Bahwa kita sebagai Komnas HAM sejak awal memang berkoordinasi. Pastilah. Kalau enggak, enggak mungkin kita bisa juga hadir di sini. Tapi kami pastikan bahwa kami bertiga ditampingi tiga orang staff Komnas HAM yang memeriksa saudara FS tanpa didampingi kelompok lain. Ya, itu saya kira biarlah penyidik yang menjawab dia. Yang penting dia tadi sudah menyampaikan semua hal yang dia katakan inilah sebetulnya persiwa sebenarnya. Poin utamanya, dia aktor utamanya. Dia aktor utamanya. Yang kedua, dia mengakui bahwa dia yang merekayasa. Atau yang tadi disebut sebagai obstruction of justice. Detail tentang itu saya kira biarkan nanti penyidik yang bicara. Ya, nanti kurang lebih. Ini setelah ini kami masih ada olah TKP, ada pemeriksaan Ibu PC, ada pemeriksaan Barada E. Setelah itu kita akan menyusun laporan. Yang dalam laporan itu tentu akan ada rekomendasi yang segera akan kami sampaikan kepada pihak Mabes Polri. Dan tentu saja kepada pihak pemerintah. Sebagaimana amanat Undang-Undang 39-1999. Dimana Komnasam dalam penyidikan pemantauannya harus membuat laporan kepada Presiden, kepada DPR RI. Dan tentu saja juga kepada pihak terkait di sini, Polri. Karena mereka yang akan meneruskan penyidikan. Sampai nanti juga proses penuntutan dan pengadilan yang diperlukan oleh jaksa dan hakim. Sedang diupayakan di tempat tertentu ya. Beda-beda seperti saya katakan sebelum-sebelumnya. Karena ada satu situasi tertentu, kita harus mengasumsikan bahwa dia harus mendapatkan perlakuan tertentu juga. Kita sedang berupaya untuk mencari tempat yang membuat dia lebih leluasa. Untuk menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia alami dan dia rasakan. Oke ya? Terakhir, terakhir. Gimana? Nanti dalam laporan akhir kami akan sampaikan semua. Detil, sedetil, sedetil. Gimana? Wah itu soal Papua. Soal damai Papua. Ya? Bahwa ada skim kemungkinannya ya. Oke ya? Terima kasih. Terima kasih. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, didampingi dua komisioner, yaitu Khoirol Anam dan BK Ulung Habsara, menyampaikan hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan berencana Yosua. Tadi ditegaskan bahwa aktor utama diakui bahwa Verdi Sambo adalah aktor utama dari pembunuhan berencana Yosua, juga Sambo mengakui sebagai pihak yang merekayasa fakta atau ada obstruction of justice dari Sambo. Saya sapal.